Intro Oke Di kata CEO yang kali ini monitornya gak keliatan muka gue Kita balik lagi di episode yang lain Dari episode-episode yang sudah gue bahas sebelumnya Makasih ya respon kalian Bener-bener di luar ekspektasi gue Yang nonton amazing ya Yang nonton adalah teman-teman gue semua ya Tapi gak apa-apa Yang penting kita berusaha Gue mau ngomong bahwa Buat tim e-sport itu rugi Gue kali ini ngeliat trennya dikit-dikit Public figure A bikin tim e-sport Anak youtuber bikin tim e-sport Orang yang pada bilang jebret media Ada e-sportnya disangka bikin tim e-sport Padahal gue mau bilang Untuk sekarang ini Kalau kita gak bener-bener siap menurut gue Bikin tim e-sport itu rugi Kenapa begitu? Gimana guys menurut kalian? Emang ini acara live? Agak ya? Kenapa rugi? Karena begini guys Dari yang gue selami Dalam bidang e-sport yang Masih sangat dangkal gue ini ya Kecuali gue giring Kalau giring udah jelas lah Udah gak ada event-event gede Dan juga perusahaannya udah dibeli perusahaan gede Enak banget jadi giring Karena Industrinya sekarang itu Dalam membuat sebuah tim e-sport Memerlukan modal yang sangat besar Dengan Kemungkinan untuk mengembalikan modal itu Dengan sangat kecil Kenapa bisa gue bilang demikian? Karena sekarang Kalau lo liat Setiap Kejuaraan-kejuaraan e-sport Itu Kalau di olahraga namanya cabang ya Kalau di e-sport apa ya? Cabur kalau di olahraga Kalau di e-sport Game-nya Divisinya Enggak game-nya Ya game-nya itu atau caburnya Ya kan dia udah sport Harusnya ikut aja lah cabur Caburnya itu Semakin sangat banyak Jadi misalnya nih Gue bikin tim e-sport Sekarang yang lagi ngetop Misalnya game A Game MLBB Game PUBG Game AOV Game Dota Itu udah beda-beda tuh Ada yang pake PC Ada yang Pake mobile Ada yang aplikasi Konsol Gue bikin tim PES Bikin tim FIFA Coba Ketika lo memang Berusaha untuk membuat Sebuah tim e-sport yang Belum fokus mau yang mana Dan lo berusaha untuk menaruh Semua Divisi tadi Kata anak-anak di control room Divisi Kedalam tim lo Bayangkan berapa banyak Modal yang lo butuhkan Gue compare aja sama Kalau kita ngomongin Olahraga yang sebenernya Ketika lo punya tim Sepak bola Misalnya Nah Kan udah jelas Yang lo biayai memang Sepak bola doang Lo punya tim volley Lo punya tim basket Nah kalau lo punya tim e-sport Ini menurut gue Bener-bener lo harus hobi Duit lo banyak Dan link dengan sponsornya banyak Dan kemampuan di link lo Dengan para atletnya juga harus bagus Karena kalau enggak menurut gue Yang untung cuma atlet e-sportnya bos Ini mulai pada yang enggak terima Ini anak-anak e-sport Bodo amat Kenapa? Karena sekarang atlet e-sport itu overrated Informasi yang gue terima Harganya itu luar biasa sekarang Nah sementara ketika lo baru membentuk tim Untuk dapat pemain top Ya tentu Enggak mungkin yang murah dong Gitu Untuk sebuah Tim dalam satu divisi yang kuat Nah belum bicara divisi-divisi yang lain Jadi sampai seberapa banyak divisi Yang akan coba lo ambil Itu yang pertama Yang kedua E-sport ini masih tergantung developer game Bener gak? Jadi ketika lo sekarang menguatkan tim lo di tim A Ternyata developernya Ada developer yang sama Udah pengen launching yang baru Dan kemudian dia tidak Atau ingin supaya ininya Naik dulu Nah makanya kan yang A ini akan dibikin slow dulu kan Nah berarti lo nanti harus nyiapin lagi Tim yang baru ini lagi Berarti lo harus meng-hire pemain-pemain yang baru lagi Pemain-pemain pro yang baru lagi Ada cost lagi disana Nah coba lo pikirin baik-baik dah Apakah memang Udah siap ketika lo sekarang kepikiran untuk punya tim e-sport Nampaknya yang paling bener sebenernya Adalah tim-tim yang memang sudah ada Tim-tim yang sudah ada Sudah settle Dia memang passionnya disana Bukan cuma ikut-ikutan Networking dengan sponsor udah gede Pemain punya loyalitas Nah itu baru gak ada masalah menurut gue Nah kemudian Seberapa tinggi sih sekarang Loyalitas seorang pemain e-sport Atau e-sport atlet Dalam game yang dia mainkan Dan juga dengan tim yang dia bela Itu kan juga harus dikaji Itu juga lo harus lihat sekarang Karena yang gue lihat sekarang Yang bener-bener berkembang dan maju Adalah atlet e-sportnya itu sendiri Dia sekarang dengan Dengan menjamurnya tim-tim yang ada Dia bisa tinggal menentukan harga aja Berani berapa Untuk dia bisa dipindahkan ke tim tertentu Kemudian juga Dia juga bisa memainkan aset pribadinya Dia tinggal jadi youtuber juga Dia tinggal streaming Dia tinggal Main game ditontonin orang Maka itu akan menjadi duitnya sendiri Nah kalau sebagai sebuah tim Dengan Modal yang pas-pasan misalnya Menurut gue itu akan sangat sulit Nah gue gak tau menurut kalian Itulah kenapa Kalau jebret media Belum ada Keseriusan untuk membuat Sebuah tim e-sport Tapi mungkin Ini juga menjadi kontroversi Karena diantara lo semua Banyak yang lebih tau dari gue Atau lebih so tau dari gue Yang berpikiran bahwa Salah Sebenernya pola pikirnya begini Makanya tim e-sport itu Harusnya begini-begini-begini Baru dia bisa untung Terserah lo Tapi menurut gue Membentuk tim e-sport sekarang Itu cuma lata-latahan Karena lo suka game Lo lagi ada duit Ada eksponsorin Lo bikin tim e-sport Lo tau dah Gue minta reaksi juga dari lo semua Apakah memang kepikiran gue ini salah atau enggak Tapi itu yang ada dalam Pemikiran gue Dan E-sport juga bisa jadi Gak akan tahan lama Kalau memang Ternyata semuanya Sekarang ini Bener-bener It's all about money Kalau sekarang gue liat Semuanya sekarang Yang berhubungan dengan e-sport itu Tiba-tiba menjadi sangat mahal Untuk mendatangkan pemain itu Sangat mahal Untuk membuat mereka jadi bintang tamu Sangat mahal Karena memang hadiah-hadiah yang ada Juga sangat tinggi Tawaran-tawaran dari luar Juga sangat tinggi Tapi inget Bahwa Ketika developer Sudah tidak memproduksi Ataupun juga Yang tadi gue bilang Dia Beralih ke game yang lain Ini yang menurut gue Bisa jadi enggak tahan lama Karena itu Menurut gue yang paling bisa bertahan lama Di e-sport ini Adalah FIFA dan PES Kenapa demikian Karena bolanya Semakin lama Semakin mahal Jadi gamenya sendiri akan Terus mengikuti Walaupun mungkin boomingnya Ini enggak kayak yang game-game yang lain ya Tapi yang lain gue masih sangsi Karena masih banyak yang diperdebatkan Kemarin gue tanya Kenapa di kejuaraan ini Enggak ada ini Oh karena Ini tembak-tembakan Tembak-tembakan itu Dianggap dalam aturannya Belum boleh Kalau untuk yang Begini Nah loh Terus ada juga Ya karena gamenya Mainnya begini Ini masih dianggap Belum olahraga Nah loh Gimana tuh Gue sih setuju ya Kalau memang yang paling bisa bertahan lama Menurut gue malah PES Atau FIFA Karena jelas Selama induk olahraganya itu Masih berkembang terus Maka Game-nya ini akan ngikutin Makanya Sekarang tim-tim bola Sedang berlomba-lomba Atau sedang membuat aturan Bahwa dalam sebuah tim sepak bola Atau sebuah liga Harus punya tim e-sportnya juga Nah ini yang Beberapa Kalau stand up apa namanya Beberapa Kegelisahan gue Tentang e-sport yang gue ungkapkan Buat kalian Keresahan 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 yang gue ungkapkan Ke kalian semua Buat tim e-sport itu Itu rugi Kalo sekarang E-sport itu Gak akan bertahan lama Kalo Yang tadi gue bilang Semuanya overrated Dan Kalo semua Masih tergantung developer Yang paling bertahan lama Tetep akan bola-bola juga Menurut gue Walaupun konsol Seperti itu Juga udah gak terlalu lama Tapi Kadang lebih baik yang Gak terlalu Meledak Gak terlalu turun Tapi stabilnya terus Itu menurut gue sepak bola Nah ini para pelaku-pelaku e-sport Harus bisa segera memikirkan ini semua Supaya semua bisa sustain Dan Tersalurkan Karena Bukan berarti Yang lagi di Pinggir-pinggir jalan Atau yang lagi pada istirahat Terus semuanya pada main handphone Main mobile Kan tertarik dengan yang secara kejuaraan Kan belum tentu kan What I wanna say Adalah Itu semua menguntungkan Developernya Gitu Tapi bagaimana dengan Industri e-sportnya Bagaimana dengan kalian Yang akhirnya Ikut main gamenya itu semua Sehingga ini menjadi Hall industry yang bisa Menyenangkan Dan bisa menguntungkan Buat semua orang Kaco Keresahan CEO Kali ini Berhubungan dengan E-sport Keresahan CEO Tentang e-sport Jadi kacau ini bisa jadi Keresahan CEO ya Gak usah kata CEO coy Keresahan CEO Ya Itu sebenernya gue Bagi dalam Tiga episode Itu gue jadiin satu aja Menunjukkan betapa Dangkalnya gue tentang e-sport Ya Udah itu aja gue Keresahan gue tentang e-sport Mudah-mudahan ditonton sama Sama ini loh Nah ini juga gue resah nih Gue resah Kenapa sih kalian Eh dan gue liat yang Makin kaya tuh E-sport tuh gak sebenernya youtuber kan Hah Ya promotor lah Oke Katanya mas gue Untuk para pelaku Antara Atlet sama youtuber Gue liat youtuber lebih banyak Iya kan Akhirnya youtuber Oke thank you Sampai ketemu lagi di Kaco Kali ini Keresahan CEO Di bidang e-sport Bred 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 Bred